Apa yang terjadi kalau gemetan kita tahu perasaan kita, pasti salting, bahkan panik. Mungkin itu yang dialami oleh Lara Jean. To All The Boy I Love Before, film Netflix yang diangkat dari novel yang berjudul sama oleh Jenny Han. Menceritakan tentang seorang remaja cewek bernama Lara Jean yang diperangkan oleh Lana Condor yang menyimpan lima surat cintanya di sebuah kotak peninggalan almahrub ibunya. Surat-surat itu bukan ditunjukkan kepadanya, melainkan itu merupakan surat-surat yang ditunjukkan kepada lima cowok gebetannya. Tapi, dia tidak berani untuk memberikan kepadanya mereka secara langsung. Sampai suatu saat, ternyata surat-surat itu terkirim tanpa sepengetahuannya. Tidak hanya itu saja, masalah yang dialami Lara. Dua dari lima cowok gebetan tersebut merupakan pacar kakaknya dan mantan sahabatnya yang membuatnya frustasi. To All The Boy I Love Before menjadi film komedi romantis yang enak buat diikuti. Lalu ceritanya yang hampir sama dengan kehidupan remaja saat ini karena Lana memerankan Lara Jean sangat baik sekali. Sebagai gadis cupu tentang cinta, tapi memiliki fantasi romantis yang terlalu over. Awalnya gue kira ini bakal jadi drama yang beda, tapi ternyata inti ceritanya hampir sama dengan drama remaja cinta yang lainnya, yaitu tentang cinta palsu. Ya mungkin kita tahu endingnya seperti apa. Untungnya kemis Trilana dan Peter Kevinsky, pacar palsunya itu sangat kuat. Membuat penonton bisa senyum-senyum sendiri lihat tingkah mereka berdua. Film ini tidak hanya tentang cinta, tapi ada juga tentang hubungan keluarga yang saling mendukung, terutama dari dua saudara Lana dan ayahnya. To All The Boy I Love Before mungkin jadi salah satu film komedi romantis terbaik Netflix. Mengingatkan kita dengan film remaja 90-an yang sangat manis, menyenangkan, dan ngangenin. Mungkin udah jarang bisa kita lihat sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya.